Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan share cara memperbaiki water heater yang rusak atau minimal tidak bisa panas ya Ini water heater di rumah saya yang lagi rusak ini mereknya Villano Ini sudah agak lama tidak panas gitu ya Banyak kemungkinan yang sederhana bisa baterainya habis sehingga tidak kuat mengangkat katup Yang kedua katupnya atau selenoidnya yang rusak ya sehingga tidak bisa membuka gas Kemudian yang ketiga modulnya Modulnya bisa jadi sudah lemah sehingga tidak bisa memberikan tegangan yang cukup buat membuka selenoid Nah jangan saya cek satu per satu Nah kalau kita cek kerusakannya seperti ini ya Jadi hanya bunyi pemantai apinya Suhunya pun hanya sekitar 20 derajat 26 lah paling tinggi Nah ini bunyi ditik-ditik-ditik Ini bunyi pemantai api Tapi tidak ada bunyi katup Nah harusnya kan bunyinya dua kali Setelah dik-ditik-ditik-ditik Kemudian ada bunyi kencang Tek Tek itu adalah bunyi katupnya Ini bunyi katupnya tidak ada Artinya katupnya tidak membuka Dan otomatis tidak ada apinya Akan saya cek baterainya dulu ya Barangkali baterainya mungkin lemah Tapi kalau lihat nyala lampu tadi kan masih terang Kemungkinan baterainya juga masih bagus Tapi untuk pastinya kita cek dulu Baterainya dikitar minimal 1,5 volt ya harusnya ya Oh ini 1,6 bagus ini ya Masih bagus memang baterainya Satunya lagi Sama 1,6 masih bagus Nah kemungkinan kalau seperti ini Ada dua ini Selenoid Atau modul Ya Dua komponen ini yang sering rusak Saya buka dulu ya Saya buka Tutupnya ini Untuk selanjutnya Saya akan mengetes Mengukur Modul dan Selenoidnya Pertama modulnya dulu Kalau nanti modulnya normal Berarti kemungkinan selenoidnya Tapi kalau modulnya sendiri tidak normal Nah ada dua kemungkinan nih Modulnya yang rusak Atau keduanya modul dan selenoid Ini bagian-bagian dari heater Jadi Bagian utama ini ya Ini modul namanya Ini istilahnya otaknya lah itu ya Untuk mengatur Pemantai api Pemantai api Dan tegangan ke katup atau selenoid Sehingga kalau secara dibuka Katupnya membuka Sehingga gas menyala Modul Yang Kedua ini bagian heaternya Pemanasnya ya Ini dari Terdiri dari logam Ada selang-selang Logam gitu ya Yang kedua Yang ketiga ya Selenoid Selenoid ini katup ya Di sini nih Katup ini membuka Tutup gas Jadi Sebenarnya sederhana mesinnya ya Tiga komponen dasar itu Pertama modul Kedua heater Set heater Ketiga adalah Selenoid Atau katup Nanti akan Saya ukur Tegangan dari Modul ini Apakah normal Karena fungsi modul adalah Memberikan tegangan Kepada selenoid Katup Dan Pemantai api Tadi kalau Kita tes Pemantai apinya Kan hidup Itu ya Ini suara Suara titik-titik Itu berarti Pemantai apinya hidup Tinggal kita cek Nah ini Katupnya tidak berfungsi Ini kemungkinan rusaknya ada dua Katup yang terseloid Selenoidnya rusak Atau modulnya Bisa jadi Katupnya masih bagus Tetapi Modulnya Sudah Lemah ya Tidak Menghasilkan Tegangan yang cukup Untuk menghidupkan selenoid Jadi kita cek Kita cek Tegangannya Modul Nurmanda Oke Oke Lagi Tadi voltasenya Antara 0,5 0,7 Paling tinggi Cuma 1 volt Harusnya itu Untuk bisa mengangkat Selenoid Normalnya harus Di atas 2 volt Makanya Kalau cuma Di bawah 1 volt Dia tidak bisa Membuka Katup selenoid Jadi solusinya adalah Ganti Modulnya Ini ya Jadi Sudah ketemu ini Kerusakannya Yaitu Di Modulnya Nanti saya ganti Dengan modul baru ini Kebetulan saya punya Persediaan Karena memang ini yang Seling rusak Selain selenoid Jadi selalu Sedia 2 ini Modul dan Selenoid Modul lama yang rusak Saya lepas dulu Untuk teknik Detail Cara melepasnya Dan memasang kembali Nanti di kesempatan Dan akan saya bahas Tersendiri Ini perlu Teknik khusus juga Sementara Saya skip dulu aja Biar cepat Jadi intinya Saya lepaskan Nanti saya ganti Dengan yang Baru Setelah melepaskan Modul yang lama Selanjutnya Memasang Modul yang Baru ini Saya pasang Modul Barunya Untuk detailnya Bagaimana memasang Modul baru ini Nanti akan saya bahas Di kesempatan Tersendiri Karena ini butuh Teknik khusus juga Sementara Saya skip dulu Biar cepat ini Selesai Masang yang baru Setelah itu Kita tes Nyalakan Oh Sudah Nyalakan Tinggal kita tutup Rapikan casingnya Selesai Sekarang kita Nyalakan Kita tes ulang Apakah sudah Normal Suhunya Ini sudah-sudah Naik Di atas 30 33 34 36 Ya sudah Normal ya Ini ya Segini ya Ini Setelahnya rendah Ya sekitar 36 37 Biasanya begitu ya Sudah normal Demikian yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Sebelum Saya akhiri Saya rangkum Prosedur untuk perbaikan Water heater ini adalah Pertama Cek dulu ya Sumber tegangan Baterainya Normal tidak Kalau Baterainya Masih normal Cek Tegangan Modul Normalnya Sekitar Minimal 2 Maksimal 3 Antara 2 Sampai 3 Volt Kurang dari itu Berarti modulnya lemah Harus diganti Kalau Tegangan modulnya Normal Nah berarti Yang perlu diganti Adalah Fallop Selenoid Atau Cut-up Selenoid Seperti ini Nah jadi Sebaiknya Bagi yang punya Heater Seperti ini Sedia saja Di rumah Dua alat ini ya Modul Dan Selenoid Ini harganya Juga Murah Jadi buat Persediaan Sebaiknya Siapa tahu Nanti rusak Tinggal diganti Karena pengalaman Dua alat inilah Yang sering rusak Sedangkan yang Komponen lain Seperti Termostat Dan lain-lain itu Relatif Awet ya Demikian Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.